Situasi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan, Jaya, Papua sudah kondusif pasca kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan anggota TNI Polri selasa 17 Desember lalu. Akibat baku tembak, dua prajurit TNI, Letu Infanteri, Erizal Zuhri Sidabutar, dan Sersandua Rizki meninggal dunia. Pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Sugapa, Kabupaten Intan, Jaya, Kura, 17 Desember kemarin, saat ini situasi di wilayah ini sudah kondusif. Kapolda, Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpoh mengungkapkan meski situasi mulai kondusif, pihaknya belum menerima laporan terkait data-data penyerangan kelompok kriminal bersenjata secara rinci. Hingga saat ini aparat gabungan TNI Polri masih memburu pelaku penembakan dua prajurit TNI yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Legakak Telenggen. Saat ini kedua jenazah Letu Infanteri, Erizal Zuhri Sidabutar, dan Sersandua Rizki Ramadhan telah dievakuasi ke Timika dan disemayamkan di Batalion Infanteri 754 ENK Timika. Kamis 19 Desember, kedua jenazah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing, yaitu Sumatera Utara dan Jakarta.